Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara untuk menentukan resolusi gencatan senjata di Gaza yang dirancang Amerika Serikat. Dari hasil pemungutan suara itu, ada 14 negara anggota yang mendukung resolusi gencatan senjata dari Amerika Serikat, dan satu lainnya yakni Rusia abstain. Dari hasil itu, Dewan Keamanan PBB resmi mengadopsi resolusi gencatan senjata Gaza yang disusun Amerika Serikat. Atas keputusan itu, kelompok Hamas menyebut baik dan mengatakan mereka siap bekerjasama dengan para mediator untuk mengimplementasikannya. Kami menyebut baik resolusi Dewan Keamanan dan ingin menegaskan kembali kesiapannya untuk bekerjasama dengan para mediator untuk melakukan negosiasi tidak langsung terkait implementasi prinsip-prinsip tersebut, tulis pernyataan kelompok Hamas. Dalam resolusi gencatan senjata di Gaza, ada tiga fase proses perdamaian yang akan dijalankan oleh semua pihak yang bertikai. Fase pertama adalah penghentian pertempuran selama enam minggu dan penarikan mundur militer Israel dari daerah-daerah berpendudukan di Gaza. Penarikan mundur militer Israel memungkinkan warga pengungsi kembali ke rumah mereka dan gerbang bantuan kemanusiaan akan kembali terbuka lebat. Selain itu, akan ada lonjakan bantuan kemanusiaan dengan sekitar enam ratus truk memasuki daerah kantong tersebut setiap harinya. Sementara itu, Hamas akan membebaskan sandera perempuan, orang tua, dan orang yang terluka sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di Israel. Pada tahap kedua, semua sandera yang tersisa di Gaza, termasuk tentara Israel, akan dibebaskan. Sementara, pasukan Israel akan menarik diri dari seluruh jalur Gaza. Idealnya, pada tahap ini, menurut Presiden Biden, gencatan senjata sementara akan menjadi penghentian permusuhan secara permanen. Lalu, tahap ketiga akan melihat dimulainya rencana rekonstruksi besar-besaran yang didukung oleh masyarakat internasional untuk Gaza. Terima kasih telah menonton!